Halo semuanya, balesok gue oleh NoKey. Sekarang gue main game baru yang sudah rilis di Playstore Indonesia. Judulnya The Tale of Food ya. Mungkin ini game bisa dijadiin variasi game RPG santai di HP kalian. Karena cukup berbeda dengan game-game yang pernah gue mainkan ya. Ataupun mungkin yang pernah kalian mainkan. Karena untuk biasanya tuh, gamenya kan isinya semuanya cewek. Dan ditambah dengan fanservice-fanservice-nya. Tapi kalau di game ini, semua kartarnya sepertinya itu lanang. Jadi semuanya cowok ya. The Tale of Food ini. Cuman sesuai dengan judulnya, ini game berhubungan dengan makanan sih. Dan untuk servernya, gak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi ini saya, US, EU, sama Korea. Jadi apakah cuman per region doang kah? Blooming Beauty of Carefree Time. Tung sebentar. Main karakter kita bisa pilih cewek kah? Oh iya, kita nge-hode ya. Untuk desain karakternya disini, sepertinya bakal cibi ya. Dan disini kita bisa... Oh, ngedalain sekarakternya by the way. Why? Ini dari kanan ke kiri ya. Kebolak buset. Tapi gak apa-apa, kita langsung attack aja. Sebelah kanan bawah. By the way, ini gue main di emulator. Tentu saja untuk game seperti ini, support dan optimal ya. Kita kalau misalnya mau ngeluarin skill. Oke, dia ngomong serius-serius bahasa Inggris ya. Dan disini ada single target. Ada AOE ya. Terus juga disini ada HP-nya. Terus juga ada energinya. Kak, ini ngebutuhin 1 energi. Ini ngebutuhin 2 energi. Dan juga di yang ini, gue gak tau apa ini. Purify chance left 4. You can purify and revive food soul when they suffer a serious injury. Maksudnya kita bakal bisa ngeluarin makanan kah? Tapi kita ke single target dulu aja. Attack. Dan sekarang kita jalan lagi. Oh, ya ini game mirip-mirip kayak Echokalypse gitu lah. What? Buset. Ngelawan boss raksasa. We're surrounded, blah, blah, blah. Kita army comment. Oke, attack. Pay attention and watch my heroic form. Oh, wow. Oke, gue kira ngeluarin army apaan coba ya. Tuh, sebenernya tadi BBK. Dia ngeluarin sekelompok BBK tadi. Tapi sekarang kita coba... Divine Service. Oh, eh. Ngapah. Oke, seperti itu. Disuruh sama boss-nya dan mau cut. Ada yang ngebantukah? Oh. Siapa yang dicekek gitu? Oke, gue dapet hugeng. Hugeng. Dan disini kita langsung disuguhin fitur summon. Dan langsung aja satu kali summon ya. Oke. Ini dia. Oh. Cukup keren. Harbin fried pork. Ini nama-nama si karakternya berhubungan dengan makanan juga kah? Babi goreng seriusan? Harbin babi goreng ini? Harbin fried pork at your service. Wow. Oke, untuk formasinya. Ada empat karakter dalam satu formasi. Dan kita masukin yang babi goreng. Dan kita langsung... Jadi lawannya, liat itu. Gue lawan lobak dong. Pastinya mah untuk game-game seperti ini nanti bakal ada auto-nya. Tapi ini masih tutorial ya. Congrats, you meet a new food soul. You may encounter them after clearing stage. And some stage may even grant rare SSR food soul ya. Jadi food soul tuh ya karakternya ya. Karakternya tuh dari jiwa makanan. Ya, contohnya seperti ini untuk auto walk dan juga auto battle-nya. Dan juga disitu ada ceklisan cash ulti in the last battle. Gue suka ini. Jadi kita bisa nyimpen ulti walaupun auto di battle terakhir atau pas lawan bossnya ya. Dan juga di wave-nya ini udah ada tiga wave. Oke, contohnya ini skill ultinya dikeluarin langsung. Dan ya, tetep pake skill ulti yang wow banget ini. Yang rambut putih gak ngeluarin skill ulti by the way. Karena skill ultinya ngebuff itu ya. Dinner left over. Nama jurusnya dinner left over kah? Ya, sisa dari makanan malem ya. Itu nama skill si musuhnya kah? Wow banget. Oke, tutorialnya sudah beres. Fast and Ambition. Time limited summon drop rate up. Oke, rate up-nya dia. Sweet and sour pork. Babi lagi by the way. Babi asa manis ya. Oke, babi asa manis tuh rate up-nya. Untuk setting-nya kita lihat dulu aja. Ya, disini tidak ada grafis. Tentu saja ya. Dan untuk rhythm code-nya gue udah ada sih ya. Ada 4 rhythm code. Enggak, ding. Banyak serius-an. Yang pertama, Toff Grand Open. Toff Grand Open. Dan yang kelima belas, Toff RPG. Ada 15 rhythm code. Yaitu banyak add-an ya. Untuk mail-nya oke, kita quick claim aja. Terus untuk event-nya disini ada event login. Di hari kedua kita bisa dapet yang SR juga kan. Squirrel Fish. First top up. Fully chicken. Iya, fully chicken ya. 10 soul core. Kita use aja. Tapi ya, kita langsung aja ke summon disini. Kita bisa dari 15... 15 ya. 15 gift code kita bisa berapa summon nih? 10. 10 doang gak? 10 doang gak? Wait a minute. Disini ada Fast and Ambition ya. Oke, terus disini ada Buddha Temptation. Terus kalau yang ini ada Travel Thousand Mile Together. First 20 draw guaranteed SSR. Oh, ini dulu sih. Untung melihat itu ya. Ya, ini dulu sih. 20 langsung dapet ya. This is not an event summon circle. Iya. Gue pengen yang kanan. Seh. Untuk rednya gue belum melihat sih. Mugwort rice ball. Biar namanya kelihatan ya. Oke, oke. Skip, skip. Wah, ini masihnya lama nih. Satu-satu kayak gini. Candid. Houthorn. Gak, ini cewek-cewek ini. Kayaknya ini lanang semua kan ya. Dan ini Rolling Donkey. Oke. Yuxiang Pork. Babi lagi. Terus ini. Taichi Taro. Pasta Taro ya. Oh, buset. Suaranya gede banget. Koneng dong. Chili Fish Head. Eh, dan sih yang namanya Chili Fish Head. Chili Fish Head. At your service. Kupingnya. Kupingnya ikan ya. Tanghiwang? Hi. My name is Tangguan. Oke. Terus. Clay pot. Oh, iya. Gak ada, deng. Ini baru, deng. Clay pot rice. Namanya buset. Terus ini. Spring roll. Gua asumsikan dia cewek sih. Rice dumpling. Namanya Mainstream Edan. 10 kali lagi gua ngebutuhin 1440 jet. Masalah gua cuma punya 40 biji jen. Cuma disini ada gift. Oke. Kita kasih coba. Ini naikin lope-lope ini mah. Dan ya sekarang kita ke management karakternya. Disini kita bisa naikin level pake yang. Oh, bun ini ya. Bani-bani kayak gini ya. Fried pork atau babi goreng gua naikin. Yang Chili Fish Head. Dia sebagai ability poison. Dia sebagai heater ya. Oh, ini ada material. Tipenya ya. Material heal, poison, control, town. Nah, town tuh ya. Aoe, purify, support. 100% heat. Sundar. Bars. Anti-heal. Dispel. Immune. Summon. Sama dot. Buset. Ya, gua belum punya yang tipe-town disini. Tapi ya kita depart aja. Dan kita masukin Chili Fish Head ini. Oke. I don't need to control myself around the enemy. Tapi setelah battle ini, gua bakal skip. Dan gua wajib gajah 10 kali lagi biar dapet SSR ya. Oke, maksudnya yang kedua. Jadi mereka tidak nge-cast ulti. Dan sekarang wave ketiga. Oh, satu stage udah 3 wave lagi ya awal-awal. Dan gua lawan dia lagi dong. Oh, ini ada 2x speed. 3x speed di level 14 tuh. Wow. Oke, disini kebuka fitur Manor. Oke, you can get the birth view of Kong Sang from here. Disini kita bisa nge-farm. Farm building. Oke, kita unlock. Lubak yang tari dong, buset. Terus. Ada kitchen. Terus aja, dapur. Kita pilih koki disini. Dan kita bisa masak. Keep making this. Oke, ini. Apa itu ungu-ungu? Dan ini efeknya apa ya? Speed up. Yes. Oh, benar itu buat nge-speed ya. Kita climb langsung. Oke. Dan kita menuju ke restoran sekarang. Restoran is connect to all dimension. So, dinner may come in at any time. After adding a dish, auto... Oh, oke. Add food. Yes. Ya, ungu. Dan ini 10 biji langsung. Dan auto serve ya. Dan juga check out. Buat? Dia ini ada bro. Bro namanya? Bro? Wetter, breast eggplant please. Oke. Ini nganterinnya auto loh seharusnya. Dan dia udah dapet tuh makanannya tuh. Si bro ini. Oh, not dari bro tadi ya. I came here specifically for sister dumpling. Dia pengennya sister dumpling by the way. Dan komisional level 9. Gue ngedapetin 5 yang buat gacha sih ya. Dan... Oh. Oke. Sekarang saatnya. Gue bisa nge-gacha lagi sih. Gue udah dapet blast disini. Dan terus aja nge-summon yang ini. Versus 20 kali dapet SSR kan. Kita lihat nih ya. Kita dapet yang mana ini? Yipin Pot Buddha Temptation. Tunggu. Tapi untuk rarity-nya. 2%-nya 2%. Gak mirip auto plant ya. Tapi ini pasti 20 kali SSR kan. Kalau yang ini? Kalau yang ini? 2% tetep ya. Yes. Oke. Dari bawah. Tarik. Oke. Koning-koning langsung. Kalau kamu tolong aku. Aku akan berdoa kegiatan. Kayak suara Batman ya. Kalau untuk yang lainnya... Oyster Omelette. Omelette Oyster. Omelette Oyster Omelette. Omelette. Oke. Selamat datang ke Kuya Noodle. Lampau mo. Daging domba. Silip his head lagi. Oke. Kalau dapet dupe gimana itu? Dan dia sebagai... Barge Damage ya. Kita quick add aja ke level 20-in. Oke. Ini mah gak ada depan belakang. Ini berjejer rata gitu. Yang ini Dragon Class. Kita fokusin ke dia dulu kali ya. Oke. Auto Battle aja. Taun. Oh dia bisa ngetaun juga. Kayaknya healer belum diperlukan sih. Awal-awal seriusan healer belum diperlukan. Awal-awal tipe AOE yang diperlukan ya. Iya. Oh my God. Cuman ya kalau kita nge-summon lagi disini kita bisa 10 kali lagi sih. Wew banget. Dan... Iya. Kita butuh tipe AOE sih ya. Sweet and Sour Pop ini. Oke. Ini 2% dan PT-nya gue gak tau berapa. Kita langsung summon aja ya. 2% ya lumayan kecil sih. Lumayan ya. Saran dari kiri. Yes. Omo. Dapet seriusan. 2% loh. Lauki. Lauki gue seriusan. Cat Ear Cookie. Kenapa nge-sniff-sniff gitu buset. Oke. Spicy Dye Chicken. Ini kali pertama kamu di sini? Double Boiled Milk. What? Wow. Ada orang yang berbicara. Kamu gak tau baga... You own a restaurateur too? That... Seriusan 2 kartu ini gue langsung dapet dong buset. Dan di sini ada event Culture Clan. Kita bakal ngedapetin Candid Ginkgo Nut. Dan dia... Gue gak tau dia sebagai apaan. Ya. Yang suka game Idol. Terus... Ya. Terutama buat yang... Gendernya cewek by the way. Cari game husbu gitu ya. Atau mungkin yang cowok juga. Yang udah bosen banget sama game. Yang isinya fanservice cewek. Ya silahkan coba gamenya ya. Ini game termasuk unik. Karena berhubungan dengan food. Dari nama-namanya. Seriusan wow banget. Terus juga ada fiturnya. Ada fitur restoran. Dan lain-lain lain. Dan ya. Untuk battle-nya pun. Ini seriusan santai banget sih. Untuk summon-nya. Entahlah. Ini ratenya 2%. Harusnya susah kan. Tapi kenapa gue seriusan ngedapetin langsung. Dia nih. Sweet and sour pork. Itu ya. Tapi ya. Untuk gameplaynya sampai jumpa aja. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kauah saran dan kritik saya komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.